Intro Friends of Tiva, senang jumpa kembali kali ini dengan saya dengan Lucas Ruarto Dan kami dari Tiva & Friends berbincang-bincang dengan Profesor Yudnya Deviana Dautsyah Dari Daya Indonesia Academy of Performing Arts Beliau adalah musisi, beliau adalah pengajar itu sudah pasti Dan beliau adalah seorang penggubah musik Dan beliau memimpin sekolahnya di Kemang sudah berapa tahun Bu Devy? 20 Sudah 20 tahun Dan salah satu bidang yang digeluti di dalam daya Indonesia adalah terapi musik Kita ingin bertanya pada kali ini pertemuan kita adalah Apakah terapi musik dan pendidikannya adalah hal yang penting apalagi kita menghadapi pandemi Apakah di dalam sebuah masyarakat yang sedang menghadapi pandemi Ini sebetulnya kita bisa menganggap masyarakat sedang sakit Dan apakah ada peran di situ untuk terapi musik Dan lalu Anda bisa menerusuri tentang pendidikannya saya kira Baik Silahkan Secara cingkat saya menginformasikan dulu apa itu musik terapi ya Karena mayoritas atau rata-rata masyarakat di Indonesia itu belum betul-betul paham Musik terapi itu sebenarnya apa? Jadi biasanya masih dianggap seperti relaksasi Nah ini ada dua macam relaksasi itu contohnya kalau seseorang membawa kompo Nyalain kaset, dulu kaset sekarang CD atau pakai iPod atau MP3 player Terus disuruh dengar musik yang kalem-kalem atau kayak di spa Umpamanya itu bukan musik terapi, itu musik relaksasi Sementara musik terapi itu tentu saja sudah sebelum masehi sudah menjadi satu cara untuk menyembuhkan seseorang Jadi musik terapi yang sebenarnya kalau kuliah itu S1 sampai strata 1 Musik secara umum dulu baru mengambil strata 2 di musik terapi Jadi seseorang yang menjadi terapis musik adalah Seseorang yang mempunyai sertifikat seperti magister musik musik terapi demikian Nah untuk sampai tingkat itu bisa menyembuhkan membantu bahkan menyembuhkan kanker Menyembuhkan atau menterapi stress management dan mengembangkan daya Daya kognitifnya di penyandang autisme atau down sindrom Jadi banyak sekali yang bisa diterapi oleh musik Bahkan menyembuhkan Nah untuk di masa pandemi ini saya pikir memang bisa menjadi sebuah peranan penting bagi seseorang terapis musik Untuk menterapi stress management atau menterapi cara-cara supaya dia bisa mengembangkan imun sistemnya Tapi tidak banyak yang melakukan itu ya karena tidak tahu bahwa ada bidang satu ini Demikian ya Apa saran dari Anda sebagai pedagog musik dan juga yang mengembangkan musik terapi Di masyarakat ini sekarang yang sering kita baca di berita-berita bahwa banyak yang stress Banyak yang kehilangan keterjaan dan sebagainya dan sebagainya Saya memberikan rekomendasi bisa menghubungi seorang terapis musik yang mumpuni Contohnya salah satu dosen di Daya Indonesia Performing Arts Academy ini adalah Ibu Dian Natalina Beliau adalah seorang terapis musik yang sangat mumpuni dan juga sudah mempunyai referensi yang cukup banyak Jadi bisa menghubungi kami juga atau terapis musik yang lain yang seperti sudah saya katakan Sebaiknya minimum dia itu memiliki ijazah sarjana serata dua di bidang musik terapi Jadi bukan yang belajar psikologi terus mendapatkan sertifikat itu bisa saja tapi cuma sampai tingkat stress management Jadi yang sertifikat itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya untuk menterapi hal-hal yang jauh lebih berat lagi So saran saya atau rekomendasi hubungi terapis musik untuk bisa mengembangkan imun sistemnya stress management Dan banyak lagi hal-hal yang lain menenangkan dan juga supaya bisa mendapatkan sebuah repertoire atau song list Untuk didengar setiap hari di rumah Untuk membantu mengembangkan hal-hal yang sudah saya sebut tadi Dan contohnya kalau orang bilang dulu Bu Debra masih ingatkah sempat top itu yang namanya Mozart effect Kalau buat saya itu sebenarnya hoax ya Kalau bahasa Inggris itu kan hoax Ini hoax gitu Karena itu sebenarnya untuk menjualan buku aja biar laku Karena Mozart pun juga ada musiknya yang negatif Jadi sebenarnya musik yang positif yang bisa menterapi orang manusia bahkan hewan juga Adalah musik-musik yang namanya positif Seperti contohnya musik popnya Kuspla seperti tersenyum dianya padaku Itu musik positif Jadi bukan hanya musik klasik Karena di klasik juga banyak yang negatif musiknya Negatif itu artinya yang menimbulkan rasa takut Rasa cemas seperti kayak requiemnya Mozart Kalau kita mendengarkan requiemnya Mozart Itu pasti jadinya bukan tenang Malah ketakutan jadi cemas Jadi bahkan gendang atau gamelan Musik gamelan pun juga bisa menterapi ya Tapi itu juga tertuju kepada orang-orang tertentu Yang memang sejak kultural backgroundnya sama social backgroundnya Memang di lingkungan gamelan Jadi kalau mereka terbiasa mendengarkan musik gamelan Terus kita tiba-tiba menterapi dia dengan musiknya Beethoven Ya itu kurang cocok gitu Silahkan Saya pengen tahu detail ya secara teknisnya itu Bagaimana itu terapi musik Artinya apakah penyakit tertentu membutuhkan musik yang berbeda Misalnya kanker klasik Kemudian jantung gendeng jawa dan sebagainya Kemudian juga teknis terapinya bagaimana Itu satu pertanyaan pertama Yang kedua apa yang membedakan terapi musik Sebagai pengobatan dengan musik sebagai relaksasi Apakah itu tidak saling terkait Itu saling terkait tapi juga beda pak Jadi pertama kalau kita bicara soal kanker Ini prosedurnya Seorang klien menderita kanker stadium 1, stadium 2, stadium 3, 4 Itu kita bisa bicarakan belakangan Nah datang ya kita menyebut klien ya Jadi klien datang ke kami Saya juga seorang terapis musik Tata terus kita konsultasi dulu Yang pertama juga kita tanyakan zodiaknya Bintangnya apa, akuarius kah, cancer kah Terus kita hitung tanggal lahirnya Ini banyak orang yang tidak percaya Terserah itu ya Tapi ini adalah hukum yang dipelajari dari alam semesta Hukum alam sebenarnya Jadi tanggal lahirnya juga kita tanyakan Terus latar belakang dari keluarga Jadi sosial kultural backgroundnya kita tanya dulu Kemudian baru kita bicara tentang keluhannya Setelah kita bisa mendiagnose Bukan diagnose sih Jadi bicara soal keluhan Karena kalau diagnosa itu kan selebih ke medical ya Baru kita bisa menentukan terapinya Apakah dia akan diterapi dengan musik Sebelum dia dioperasi Kemudian pasca penyembuhannya Dari kanker tersebut yang sudah dioperasi Kita memberikan terapi Terapi yang kita tawarkan adalah Kreatif aktif Jadi bukan hanya mendengarkan musik di rumah Dengan earphone Atau dengan headphone Atau dengan speaker Melainkan dia juga aktif Jadi contoh Belajar piano Atau belajar silofon Atau belajar gitar Terserah sama dia dia mau belajar instrumen yang mana Tapi bukan dengan cara mengajarkan Seperti kalau orang tersebut ingin kursus musik Instrumen musik Bukan seperti itu Jadi pilihan lagu-lagunya juga Yang spesifik Nah lagu itu bisa jutaan ya Pak Kalau mau saya sebut-sebut satu persatu disini Ya bisa sampai tahun depan kita ngobrol disini Jadi setiap individu itu lagu-lagunya juga spesifik tertuju Yang cocok buat dia sesuai bintangnya Zodiaknya maksud saya sesuai tanggal lahirnya dia Sesuai social cultural backgroundnya dia Dan sesuai penyakit yang dideritanya Itu salah satu prosedur Misalnya ini Anu Sebagai semacam contoh konkret nih Saya aja nih sebagai analisis Saya bintang Scorpio Baik Usia 50 plus plus Bentar Pak Ini deh Mau dicatat Saya catat Oke Bapak Bentar saya catat Ini sekarang kita berikan contoh aja langsung ya Iya Oke Bapak lahir tanggal 10 November 10 November Tanggal 10 tahun 67 67 67 Oke Berarti saya 10 tahun lebih tua dari Anda Good Sekarang saya hitung ya Pak 1 2 1 tambah 9 10 1 6 7 7 tambah 7 14 Jadi berarti 5 Baiklah Bapak Angka daripada tugas hidupnya itu adalah 8 Bapak lahir tanggal 1 Bulan 2 Sama tahun 5 Yang disini bisa saya baca Sebagai Scorpio Saya belum tahu Ascendentnya Bapak ya Ini baru bintangnya aja dulu deh Jadi kita diagnose nih Jadi cerita menganalisa dulu Bapak datang ke saya sebagai Terapis musik Saya menyampaikan dulu Pak Kalau bisa Bapak sedikit Mengurangi Jangan tersinggung ya Saya pernah orang yang belak-belakan ya Bapak orangnya Sebaiknya mengurangi Sedikit mengatur orang-orang lain Itu membuat Bapak stres Satu Terus Bapak lahir bulan 2 Jadi Bapak kadang-kadang bingung Memutuskan sesuatu Perlu banyak sekali Masukan-masukan dari tim Dari rekan-rekan Dua Dan Bapak lahir tahunnya 5 Karena dihitung secara numerologis 1967 itu adalah 5 Dan Bapak itu sebenarnya Orangnya senang sekali Dan sangat bahagia Apabila bisa memberikan Pesan-pesan yang positif Kepada Halayak rame Nah itu Jadi tugasnya Bapak banyak sekali Sebenarnya disini Macam-macam Cuman kalau Bapak bisa Menentukan satu hal saja Fokus dulu ke satu hal Nah itu akan jadi Jauh lebih sukses lagi Terus kemudian Nah terapi musiknya Nah sekarang setelah kita Diagnose Bapak Seperti ini ya Terapi musiknya Bapak Satu lagi Etnik backgroundnya Jawa Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Tengah Good Bapak suka musik apa? Musik klasik Dan musik Rock Rock Oke rock Good Pemain band Saya pemain band Oh Bapak pemain band Bapak Instrumennya apa? Gitar Gitar ya Good Sekarang Bapak Musik klasik Yang Bapak sukai Apakah Zaman Medieval Renaissance Barok Barok Jadi Bapak seneng bah ya? Ya Bach Bach sama handle Siap Good Oke Jadi untuk pertamanya Keluhannya Bapak dulu Apalagi Sekarang Saya tidak tahu Badan saya sih sehat Tapi feeling saya belakangan Mudah lelah Gejala jantung mungkin Anggap saja Gejala jantung Saya belum bisa bicara soal itu Kalau sudah ada surat rekomendasi dari dokter Baru bisa kita terapinya yang khusus Sekarang yang umum dulu Gampang lelah Gampang lelah Oke Kalau gampang lelah berarti Bapak mengalami Stress yang tidak disadari Nah Oke Jadi Rekomendasinya saya Untuk pertama Saya siapkan List lagu List karya Dari Bach Dan jangan mendengarkan Bach Seperti Tokata ya Melainkan lebih banyak Air on the G string Atau Jesu is my friend Yang musiknya itu banyak Nada-nanda major Jadi bukan yang minor Atau On the G string Jadi musik-musik adagio gitu ya Yang lembut Adagio Melodius Terus kalau pagi-pagi Bapak bangun Bukan yang adagio Banyak juga yang Allegretto Atau allegro Itu juga bagus Tapi yang major Atau kalau minor Bisa juga Brandenburg konser Pak Jadi intinya musik Bach Itu sebenarnya healing Sangat healing Atau Bapak juga mendengarkan Tagebuch Anna Magdalena Di Frau von Johann Sebastian Bach Tagebuch artinya The Diary of Anna Magdalena Anna Bach Jadi Atau mendengarkan partita Atau inventio Karena gak semua musik Bach itu bisa dijadikan terapi Siap Baik Makasih Akan dilaksanakan Ini Mas Lukas Sebenarnya sudah dilaksanakan Memang saya suka sekali mendengar Bach Cuma Itu yang tadi agak berbeda Saya itu paling suka Bach itu justru Tokata and Fuggyu itu Musiknya sangat Oh kalau Fug Maksudnya Bapak yang Fuga Itu juga banyak sekali Pak Atau kalau Bapak Seneng juga dengarkan koralnya Koralnya juga bagus Sangat menterapi Yang saya suka Yang saya suka mainkan pakai gitar Bure Oke deh Bure juga bagus Pak Kalau Tokata agak kurang ya Karena Bach waktu itu Menulis karya Tokata itu lagi marah-marah Pak Iya betul Sesuai sejarahnya ya Karena dulu bahkan juga Berantem ya Maksudnya adu mulut sama pendeta Dulu di Leipzig Jadi dia Di penjara juga Nah Tokata Wah Lagi marah tuh Pak Itu gak cocok buat terapi Pak Bagi masyarakat yang sedang stres Karena kehilangan pekerjaan Uang-uang yang beredar di dalam keluarga Kurang Ada gak yang Jadi gak Tidak kenal dia pribadi Untuk lihat zodiacnya Atau numerologinya Tetapi secara umum Ada gak Bu Devin Nah musik terapi itu tidak bisa Secara umum Demikian Jadi banyak sekali yang harus Dianalisa dulu ya Bu Debra Karena contohnya kita harus juga bisa mengetahui kolektif awarenessnya Kesadaran kolektifnya itu apa gitu Dan itu sangat memerlukan waktu Oleh sebab itu terapi musik itu lebih cocok untuk individu atau grup yang memang sudah rame-rame sepakat datang gitu Kalau kita mau menulis atau menyusun terapi musik untuk masyarakat pada umumnya Itu susah karena masyarakat kita kan beda-beda suku, beda-beda umur, beda-beda latar belakang Dan itu gak efektif Oke Jadi bahkan semua orang yang tinggal di Kemang gitu Kita kasih satu itu gak Itu gak Tambah aja kayak vaksin kan Kita kasih vaksin contohnya Banyak yang alergi sama vaksin ini Yang ini cocok Seperti itu Jadi cocok-cocok kan sih sebenarnya juga musik terapi itu Oke Kenapa musik terapi ini belum Belum banyak Kita dengar Belum banyak Oh pendidikannya sih sudah ada Kalau di Jakarta ya Sudah sering juga diadakan workshop disini Mengundang orang-orang ahli-ahli musik terapi dari luar negeri Cuman itu masih sangat segmented Jadi belum dipromosikan secara nasional Karena satu ya masyarakat kita kan masih umumnya Bu Debra tahu sendiri Secara perspektif dan pandangannya Musik sendiri aja masih dianggap hobi Apalagi musik terapi Tadi pagi saya baru baca bahwa bahkan Einstein Dan satu lagi kok saya lupa Yang mengatakan bahwa Kelak Jadi dia ngomong Tesla Nikolai Tesla Mengatakan bahwa suatu saat Dan dia ngomong itu 100 tahun yang lalu Bahwa Seluruh penyembuhan Akan dilakukan hanya dengan vibrasi Dengan Apa Vibrasi dan Pakai getaran Vibrasi adalah getaran Satu lagi apa untuk musik Jadi menggunakan Energi Energi Sudah dibahas Lebih dari satu abad ini Masih belum Terpicu secara Secara masal Bu Debi Menurut Saya kasih contoh ya Negara yang sudah maju saja Seperti Amerika Serikat Mengenai Itu saja masih kacau Soal pandemi Di sana Kan kita sudah sering baca beritanya Apalagi di sini ini Karena apa Karena kekurangan Informasi Satu Terakhir Kedua Saya balik lagi Musik saja masih dipandang Sebagai Vokasi Jadi itu adalah keterampilan Padahal musik itu adalah Ilmu pengetahuan Nah Musik sendiri kan Berasal dari getaran Planet Planet Solar sistemnya kita ini Jadi Sebenarnya berasal dari Astronomi dan astrologi Jadi astrologi dan astronomi Itu kan dulu satu ya Jadi orang yang bisa Astrologi Pasti dia seorang Yang mengerti astronomi Seorang astronomi Zaman dulu Sudah pasti dia astrolog Itu sebelum masehi Terus kemudian Di zamannya Fatikan berkembang Di Eropa Jadi zaman renaissance Jadi ada sesuatu Bertolak belakang Di zaman renaissance Justru astronomi Sama astrologi Dipisah Dianggap Astrologi itu adalah Hokus-fokus Adalah Divination system Yang sebenarnya Cuma ngira-ngira Jadi dianggap astronomi Adalah matematika Sesuai sama Hukum alam semesta Yang bisa dihitung Secara pasti Sedangkan Zaman dulu Sebelum masehi Yang mengembangkan musik Itu sebenarnya Adalah orang-orang Yunani Yang paling utama Adalah Pitagoras Semua tahu Dalil Pitagoras A kuadrat Plus B kuadrat Dan seterusnya Jadi major scale Yang kita kenal sekarang Contohnya Doremi Fasola Sido Itu yang dikenal Di Indonesia Itu sebenarnya Datangnya dari Hitungannya Pitagoras Yang mendengar Zaman dulu Bisa merasakan Getaran Dan ini Frekuensi dari Contoh Merkuri Saturn Dan bumi Dan matahari Dan seterusnya Itu bahkan Sudah dikembangkan Scalesnya Skala-skala Nada-nadanya Jadi major scale Yang dibagi Antara dua Perfect fourth Sama perfect fifth Jadi satu oktav Itu adalah Ilmu matematika Yang menjadi musik Atau Lebih tepat lagi Ilmu kosmologi Nah Pengetahuan tersebut Sudah diketahui Oleh orang-orang zaman dulu Zaman di Mesir kuno Di Cina Di Sumeria Sumeria ya Mesopotamia ya Berkembang-berkembang Terus Kita tahu bahwa Waktu berkembangnya Kedokteran Di zaman Renaissance Sampai ke Zaman sekarang itu Terapi musik Dianggap Hokus-fokus gitu Karena Ya itu Akibat dari Agama Dari Eropa Jadi Balik lagi Ke yang tadi Dibilang untuk Masyarakat ya Bu Debra Di sini Kenapa Masih kurang Ya itu Karena Kurang Informasi Satu Dan kedua Masih kurang Ahli-ahlinya Di sini Dan Apabila musik Sudah dianggap Sebagai ilmu Pengetahuan Nah itu Akan jauh Lebih mudah Lagi Untuk Mempromosikan Terapi musik Demikian Mbak Defi Saya ada pertanyaan terakhir Dari saya Kira-kira Kira-kira Dalam konteks Masyarakat Kini Problem masyarakat Sekarang Terapi musik Untuk penyakit sosial Penyakit sosial itu Misalnya Masyarakat Sekarang Selain stres Tadi Karena pandemi Mungkin juga Terlalu sensitif Karena faktor Ideologi Agama Keyakinan Nah kira-kira Hal yang terkecil Bisa kita lakukan Misalnya kita Ketika Misalnya nih Hal paling kecil Bisa kita lakukan Mengupload musik Di Akun media sosial kita Itu sebaiknya Bagaimana Apakah ada strategi Yang bisa dipakai Dalam kaitan Terapi untuk masyarakat Kan Kalau teman yang mengeklik Biar bisa lebih Apa gitu Terapi sosial Bisa gak Ada gak itu Terapi sosial Bisa saja Dengan cara Salah satu contohnya Adalah Kita kumpulkan List lagu-lagu Jadi daftar Lagu-lagu Yang umum dulu deh Coba dengarkan ini Sebanyak Empatnya 20 lagu Dengarkan Berapa lagu Per hari ini Dalam seminggu Diulang-ulang Itu contoh Tapi juga kita harus Bisa Menganalisa dulu Demografiknya Pak Ini Jakarta Barat Jakarta Utara Atau kalau di Jakarta ya Lihat dulu nih Bagian-bagian Karena kalau kita Depok sendiri Budayanya udah sangat beda Dengan Kemang Itu dulu musiknya Depok harus musik Kasidah kayaknya Demikian Jadi Atau kalau musik di Jakarta Utara kan juga banyak yang senang musiknya seperti apa Nah itu dulu kita cari tahu Terus kemudian Bisa juga kita lihat dari informanya yang namanya data persona-persona zaman sekarang kan udah banyak tuh di upload di internet Kalau mau digital ya online Kalau mau digital ya online Atau cara lain untuk tatap muka di masa pandemik ini diminta semua satu grup Empamanya grup dari mana berminat untuk mengurangi atau menghilangkan stressnya melalui terapi musik Jadi kita buat janji contohnya Yayasan Tifa mengadakan workshop dipanggil maksimal 20 orang Yang mau ikut serta pakai masker pakai face shield Jaga jarak kalau di aula kan bisa tuh Nah jadi kita bikin terapi musik workshop Terus kemudian kan ada makalahnya Nah ini makalah dibawa pulang sama masing-masing dan mereka bisa membagikan lagi kepada grup-grupnya masing-masing Itu salah satu contoh Oke Itu salah satu jalan keluar mas Lukas Sayang sekali waktu kita habis Prof Cutnya Daviana Daudsya Mudah-mudahan kita bisa jumpa lain kesempatan untuk membahas musik lebih dalam Dan musik sebagai sebuah ilmu Dan bukan hanya vokasi, bukan hanya hobi Dan bukan hanya ece-ece untuk kita dengar sebagai musik latar Sebagai latar belakang sembari kita mengerjakan hal lain yang lebih penting Tanda kutik Terima kasih atas waktunya Kita jumpa lain kesempatan Saya juga terima kasih Atas kesempatan ini Terima kasih banyak Kita barusan ngobrol-ngobrol dengan Prof. Cutnya Daviana Daudsya Dari Daya Indonesia Academy Sampai jumpa Terima kasih atas waktunya